Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Dan salam sejahtera Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya, terima kasih Ibu Tuti sudah on cam Dan teman-teman yang lain kalau mau memungkinkan on cam Silahkan on cam Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa Yang saya banggakan Yang saya cintai Selamat datang di mata kuliah copywriting digital Bersama saya Muhammad Nur Ihsan Mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi Bertemu dengan saya Kali ini kita berkenalan dulu Khususnya dengan mata kuliahnya Kalau dengan saya mungkin sudah beberapa Mata kuliah Bertemu dengan saya Ada Mas Abdel, ada Mbak Maya Mas Taufik Mas Abdel ini sedang Bekerja ya Oh iya Mbak Maya Di tempat kerja Pak Iya di mana? Oh di TKP Di tempat pekerjaannya Di Kota Penang Di Kampang Pak Oh di Kalimantan Siap Baik Tetap semangat Terima kasih Mas Abdel sudah menyempatkan waktunya Kemudian ada Mbak Maya Apriliana Pertiwi ya Selamat pagi Mbak Maya Pagi Pak Pagi Boleh tahu di mana posisinya sekarang? Posisi di rumah Pak Kebetulan di Gori Di kota mana? Di Cibinong Pak Kabupaten Oh dekat lah Baik Bapak Ibu Saya Akan mengingatkan kembali ya Pada teknis perkuliahan kita Secara teknis dulu Bahwa teman-teman tetap diharuskan Untuk mengakses materi sebagai kehadiran ya Sebagai kehadiran Di dalam perkuliahan Jadi ada Tiga komponen Ya kalau tidak salah Pertama itu Tugas 20% Sorry ada empat komponen Tugas 20% UTS 20% Kehadiran 30% Dan UAS 30% Jadi ada dua Dua bobot ya Dua yang menjadi alat ukur Apa namanya Yang lebih besar ya Yaitu kehadiran dan UAS Ya Kehadiran dan UAS itu Menjadi Apa namanya Tolak ukur terbesar Daripada komponen-komponen yang lain Gitu ya 30-30 Maka teman-teman Bapak Ibu semuanya Minimal mengakses materi Mendownload Ataupun menonton video pembelajarannya Ya Kebetulan Video pembelajaran Mohon maaf Kalau memang Belum tersaji dengan maksimal ya Cara saya menyampaikan video Apa Menyampaikan materi Di dalam video pembelajaran Baik dari segi tampilan Ataupun dari segi penjelasan Mohon maaf Atau apabila belum maksimal ya Yang saya rasa Dari sisi tampilan itu Saya sudah agak sedikit Apa namanya Konfirmasi ya Ke bagian multimedia Agar Kedepannya untuk lebih baik lagi Gitu ya Baik Bapak Ibu Teman-teman semuanya Selain saya mengingatkan pada Apa namanya Teknis perkulihan kita Di mata kuliah copywriting digital Kita berkenalan dulu ya Dengan mata kuliah ini Saya tidak akan membahas Atau mengulas secara detail ya Materi yang sudah saya share Tetapi Mata kuliah ini seperti apa Karakteristiknya seperti apa Dan nanti outputnya seperti apa Ya Saya spill dari sekarang Bapak Ibu semuanya Saya ditugaskan ya Dari Bapak pimpinan Itu untuk menyusun tugas akhir Ya Jadi nanti teman-teman Di semester 7 Sudah bisa mulai Mempersiapkan tugas akhir Di semester 8 juga sudah bisa ya Tergantung teman-teman Ambilnya semester 7 Atau semester 8 Jadi Unsia ini tidak ada skripsi Ya Sebagai indikator kelulusan Tapi dalam bentuk tugas akhir Ya Tugas akhir itu Ya ada dua kategori Ya Pertama Tugas akhir berupa Publikasi ilmiah Ya Dalam bentuk jurnal Tentu nanti Bersama pembimbing masing-masing Teman-teman harus Berkoordinasi Ya Sesuai dengan peminatan Ya Karena ada dua peminatan di kita Yaitu konten kreator digital Dan corporate communication Ya Jadi skema pertama Teman-teman boleh mengambil publikasi Yaitu membuat Merancang Menyusun Naskah Apa namanya Menyusun Artikel ilmiah Ya Dalam bentuk jurnal Nanti harus dipublis Di jurnal Sinta Ya Minimal Sinta 5 Teman-teman yang sudah mengerti Sinta 5 4, 3, 2, 1 Itu mempermudah ya Kemahamannya Kemudian skema yang kedua Teman-teman itu Membuat karya Karya komunikasi Ya Atau karya multimedia Teman-teman nanti Merancang sebuah Aplikasi komunikasi Misalkan Atau minimal Rancangannya dulu Gitu ya Atau Bahasa lainnya Membuat prototype Ya Nah Dari dua Skema itu Ya Teman-teman Nanti diberikan Kebebasan Apakah akan Apa namanya Mengerjakannya itu Secara individu Ataupun berkolaborasi Tapi Berkolaborasinya Bukan dengan Teman Satu prodi Ya Berkolaborasinya Dengan teman Di luar prodi komunikasi Ya Misalkan Teman-teman ini Punya ide Rancangan Pengen buat Aplikasi Ya Atau pengen buat Prototype ya Karya multimedia Teman-teman Merancang dari sisi komunikasi Tapi saya butuh nih Ya Teman IT Untuk membantu Pengerjaan Karya saya Maka teman-teman Berkolaborasi dengan Teman di prodi Informatika Atau berkolaborasi Di teman prodi Sistem informasi Nah Kenapa saya memberikan Pengantar Tentang TA dulu Walaupun teman-teman Ada di semester tiga Nah Mata kuliah ini Mata kuliah ini Mengarah ke sana Mata kuliah ini Memberikan pengantar Untuk teman-teman Nanti bisa Ya Merancang Menyusun Membuat Suatu konsep Gagasan Baik dalam bentuk Aplikasi multimedia Ya Karya komunikasi Dan lain sebagainya Di dalam Praktek Pemasaran Ya Yaitu ada copywriting Digital Nanti Output Daripada Mata kuliah ini Teman-teman Membuat Naskah iklan Ya Naskah iklannya Secara digital Ya Pada akhirnya Nanti di UAS Ya Teman-teman Harus menyusun Merancang Naskah digital Yang dilakukan Secara kelompok Ya Dari pada Mata kuliah ini Tetapi di awal Kita akan belajar Teorinya dulu Ya Satu tahap Demi satu tahap Kita akan belajar Menulis Dan latihan Ya Terkait headline Gitu ya Apa yang dimaksud Headline Ada judul Apa namanya Judul Promosi Gitu ya Kemudian juga Ada yang dinamakan Dengan sub-handline Gitu ya Kemudian juga Ada yang disebut Dengan kalimat penawaran Kita akan belajar Tipografi Ya Cara menentukan Font tulisan Ya Besar Kecilnya tulisan Komposisi warna Dalam Naskah iklan Dan lain sebagainya Jadi teman-teman Harus memahami Gitu ya Mata kuliah Copywriting ini Lebih mengarah Pada praktek Ya Dibandingkan teori Tetapi Meskipun demikian Kita akan membahas dulu Teori-teorinya Ya Copywriting digital ini Sebagai satu Instrumen Untuk melengkapi Pada aspek Komunikasi Pemasaran digital Ya Atau pada mata kuliah Yang kemarin Teman-teman sudah Mengambil Digital marketing Communication Ya Dengan saya Atau dengan Pak Anggoro Di semester kedua Nah ini adalah Salah satu Tools Atau salah satu Instrumen Untuk mewujudkan Ya Atau untuk Mempraktekan Proses Digital marketing Melalui Copywriting Digital Ya Nanti kita akan Berbicara tentang Hard sell Tentang soft sell Apa yang dimaksud Hard selling Apa yang dimaksud Soft selling Ya Tapi kita Tidak usah Loncat-loncat dulu Itu hanya Spill di awal saya Ya Di awal Perkuliahan Supaya teman-teman Nanti bisa Mempersiapkan Dan Tentu Di tugas Ya Di tugas itu Nanti saya akan Berikan tugas Teman-teman Untuk latihan Menyusun Kalimat Penawaran Dan juga Membuat Headline Dari masing-masing Kategori Ya Kurang lebih Ada 50 Kategori Ya Di awal Pertemuan Karena awal Dulu mata kuliah Ini saya buka Itu ada beberapa Tidak banyak Ada beberapa Mahasiswa yang mengeluh Ya Pak sebetulnya Tugasnya gampang Tapi terlalu Banyak Gitu Tapi di semester-semester Kemarin Tidak ada yang mengeluh Apalagi di semester antara Ya Atau semester pendek Saya juga mengajar Mata kuliah ini Tidak ada yang mengeluh Dan semuanya Bisa mengerjakan Gitu ya Jadi Teman-teman Harap Dipersiapkan Gitu ya Untuk Menyusun Membuat Merancang Copy Apa Naskah Pemasaran Gitu ya Melalui praktek Copywriting Digital Nah Di kesempatan kali ini Saya akan mengulas Gitu ya Namanya mengulas Berarti Tidak semuanya Membahas Mungkin diantara Teman-teman Ada yang belum Menonton Video pembelajaran Yang saya share Gitu ya Atau juga Teman-teman Ingin bertanya Secara langsung Di sini Gitu ya Silahkan Atau berdiskusi Silahkan Atau kebetulan Teman-teman Ada juga Yang berprofesi Sebagai Copywriter Gitu ya Jadi kalau kita Pahami secara Sederhana Ya Cara saya belajar Memahami sesuatu Yang belum saya kuasai Itu adalah Ambil Pemahaman Sederhananya dulu Sebagai kata kunci Nanti kita untuk Memahami Hal-hal yang lain Lagi Gitu ya Copywriting Terbagi dari dua kata Copy dan writing Copy itu sebagai Suatu template Sebetulnya Sebagai naskah Template Nanti akan ada Templatenya Nanti kita akan Berbicara tentang Kreatif brief Ya Dalam bentuk tabel Nanti teman-teman Saya arahkan Saya pandu Dan saya berikan Contoh Bagaimana cara Pengisian kreatif brief Copywriting Copy Dan writing Writing itu adalah Aktivitas Kata kerja Dimana seseorang Yang disebut Copywriter Melakukan aktivitasnya Untuk menyusun Kata demi kata Sehingga menjadi Sebuah kalimat Paduan kalimat Yang bisa menyampaikan Pesan kepada konsumen Pesan itu Berupa pesan produk Maupun pesan jasa Yang tidak lain Dan tidak bukan Nanti kita akan belajar Bahwa di dalam copywriting Ada beberapa angle Apakah teman-teman Ingin menyampaikan Secara argumentatif Secara eksploratif Secara naratif Secara persuasif Dan lain sebagainya Copywriting adalah Tulisan copywriter Dalam bentuk sebuah Karangan Untuk membuat Sebuah iklan Yang menarik Copywriting adalah Tulisan dengan Gaya pendekatan Yang dihasilkan Dengan cara Kerja keras Kerja cerdas Menolong perencanaan Dan kerjasama Dengan klien Dan lain sebagainya Jadi nanti Teman-teman Akan memposisikan diri Sebagai klien Juga sebagai Agensi periklanan Kalau agensi periklanan Itu berbicara Tentang departemen Atau divisi Kalau berbicara Tentang copywriter Itu lebih kepada Hal-hal yang Sifatnya personal Walaupun copywriter Itu ada juga Dalam bentuk Kelompok atau personal Jadi teman-teman Mulai dari sekarang Coba cari Contoh Naskah-naskah iklan Nanti pada akhirnya Teman-teman akan Menentukan Saya mau membuat Brosur digital Atau Leaflet digital Atau Pamflet digital Atau Coster digital Jadi Banyak sekali Media Iklan Media promosi Yang itu Merupakan Hasil Daripada Copywriting Pertanyaan pertama Pak Apakah Copywriting itu Bentuknya Selalu naskah Itu Menjadi pertanyaan Teman-teman Jawabannya Tidak selalu Copywriting Tentu kita Di dalam Menyusun naskah Harus ada Draftnya dulu Nanti ada yang disebut Dengan kreatif brief Dimana Pesanan Klien Itu Sudah Terakomodasi Di dalam Kreatif brief Dan setelah itu Ketika informasi Tentang barang Atau jasa Disampaikan oleh Klien Kemudian Kita sebagai Copywriter itu Mengolah Mengolah data Dengan berbagai Pendekatan Angle Mana yang Dilihat Apakah dari Sisi Eksploratifnya Kita Mengeksplore Segarak Kelebihan Produk Atau jasa Yang dimiliki Atau Argumentatif Kita memberikan Data-data Secara Argument Tentu Dilengkapi Dengan Testimoni Contohnya Atau Secara Persuasif Kita Mengajak Atau Secara Informatif Kita Hanya Menginformasikan Saja Dan Lain Sebagainya Nanti Di dalam Menyusun Kreatif brief Itu Teman-teman Harus Membuat Perencanaan Ada yang disebut Dengan Objektif Ada yang disebut Dengan Strategi Approve Strategi Atau Pendekatan Komunikasinya Lalu Penentuan Medianya Sampai Akhirnya Teman-teman Membuat Suatu Kalimat Penawaran Cara Sederhana Untuk Belajar Copywriting Teman-teman Buka Akun Sosial Media Produk Atau Jasa Tentang Apapun Itu Di sana Teman-teman Pelajari Bagaimana Naskah Copywriting Itu Dibuat Disusun Ada Dalam Bentuk Posternya Atau Ada Bentuk Captionnya Kalau Di Instagram Itu Biasanya Copywriting Atau Kalimat Penawaran Itu Selain Ada Dalam Bentuk Poster Digitalnya Itu Dilengkapi Di Dalam Captionnya Itu Itu Merupakan Praktik Copywriting Tetapi Kembali Pada Pertanyaan Awal Pak Apakah Hasil Akhir Daripada Copywriting Ini Selalu Berbentuk Naskah Jawabannya Tidak Jadi Iklan Promosi Yang Disampaikan Melalui Media Audiovisual Atau Video Itu Pun Merupakan Bentuk Daripada Output Copywriting Karena Seseorang Menyampaikan Pesan Tentang Produk Ataupun Jasa Tentu Akan Ada Panduannya Secara Tertulis Secara Tekstual Jadi Nanti Teman-teman Membuat Naskah Copywriting Tidak Dalam Bentuk Teks Saja Tetapi Memang Kecenderungan Kalau Kita Belajar Dari Awal Tentang Copywriting Maka Kita Harus Belajar Menulis Dulu Bagaimana Tulisan Bapak Ibu Semua Teman-teman Disini Dari Yang Tadinya Orang Tidak Mau Membeli Kemudian Menjadi Mau Membeli Dari Yang Tadinya Tidak Memperdulikan Tulisan Kita Kemudian Berhenti Sejenak Dan Mampu Kita Tuntun Untuk Membaca Lebih Jauh Lagi Nanti Pendekatannya Boleh Dengan Pendekatan Hard Sell Atau Soft Sell Karena Ini Di pertemuan Pertama Saya Akan Spill Dulu Saja Poin-poin Yang Akan Kita Itu Adalah Salah Satu Pendekatan Yang Memang Banyak Kita Temui Contoh Disini Ada Ibu Tuti Harlina Ketika Ibu Tuti Sebagai Perempuan Yang Memang Sering Ke Mall Kalau Di Indonesia Karena Ibu Tuti Lagi Ada Di Arab Kalau Di Indonesia Ada Supermarket Ada Super Indo Ada Alfa Midi Yang Besar Ataupun Ke Mall Apalagi Itu Didukung Dengan Momentum Sebentar Lagi Kita Akan Memasuki Momentum Natal Dan Momentum Tahun Baru Biasanya Di Mall Baik Itu Mall Besar Maupun Mall Kecil Itu Suka Ada Big Sale Sebagai Salah Satu Pendekatan Promosi Kita Tidak Boleh Melupakan Daripada Mata Kuliah Digital Marketing Ada Lima Pendekatan Atau Bauran Promosi Itu Tadi Salah Satunya Adalah Sales Promotion Potongan Harga Kemudian Di mall Tersebut Ada Orang Yang Menggiring Kita Yang Mengarahkan Kita Untuk Segera Melakukan Pembelian Jadi Diskon 70% Hari ini Sampai Jam 15 15 0 0 0 Kebetulan Saat Itu Adalah Jam 1 Atau Jam 13 Berarti Ada Jedaw Waktu Jam Konsumen Atau Siapapun Yang Datang Kemal Itu Untuk Bisa Segera Melakukan Pembelian Berbicara Tentang Pendekatan Hard Selling Hard Selling Itu Pendekatan Copy Writing Secara Verbal Verbal Itu Ingat Verbal Itu Tulisan Ataupun Ucapan Hard Selling Itu Pendekatan Copy Writing Yang Tidak Memberikan Banyak Waktu Kepada Konsumen Artinya Waktunya Dibatasi Dengan Tujuan Untuk Mengarahkan Konsumen Agar Segera Melakukan Pembelian Makanya 70% 80% Hari Ini Sampai Jam 15 00 Baik Itu Ada Ada Orang Yang Menyuarakan Atau Mengajak Secara Verbal Vokal Maupun Tidak Ada Tetapi Kita Sebagai Konsumen Diberikan Waktu Diberikan Batasan Waktu Untuk Mengambil Keputusan Mau Beli Atau Tidak Dengan Potongan Harga 70% Tapi Dengan Catatan Sampai Jam 3 Sore Itu Yang Disebut Dengan Pendekatan Hard Selling Jadi Langsung To the Point Mengarahkan Konsumen Untuk Segera Melakukan Call To Action Kemudian Pendekatan Yang Kedua Disebut Dengan Soft Selling Kalau Soft Selling Itu Pendekatan Yang Lebih Halus Pendekatan Yang Memberikan Banyak Waktu Kepada Konsumen Untuk Bisa Mempertimbangkan Untuk Bisa Berpikir Lebih Jauh Dan Lebih Dalam Terkait Produk Atau Jasa Yang Akan Dibeli Dan Pendekatan Hard Selling Ini Tidak Menggiring Calon Konsumen Untuk Segera Melakukan Call To Action Biasanya Pendekatan Soft Selling Itu Diperantarai Oleh Media Dalam Bentuk Brosur Kalau Brosur Itu Dilihat Daripada Komposisi Di Dalamnya Sangat Banyak Sekali Headline Pasti Ada Sub Headline Kadang Ada Kadang Tidak Kemudian Kalimat Penawarannya Dan Penjelasan Secara Rincinya Ada Apa Yang Membedakan Keduanya Kalau Soft Selling Pendekatan Soft Selling Itu Biasanya Mengarah Pada Produk Yang Kategorinya High Involved Apa Maksudnya Produk Yang Kategorinya High Involved Itu Adalah Produk Atau Jasa Yang Memiliki Resiko Tinggi Contohnya Perumahan Atau Property Kemudian Asuransi Gitu Kemudian Barang-barang Yang Memiliki Resiko Tinggi Mobil Motor Gitu Kan Teman-teman Kalau jalan-jalan Kemal Kemudian Lagi Ada Pameran Otomotif Baik Itu Motor Maupun Mobil Pasti Dibelikan Brosur Kalau Kita Lewat Tapi Tidak Ada Batasan Waktu Untuk Kita Berpikir Kalau Mau Beli Mobil Ini Lagi Ada Diskon Sampai Tanggal Sekian Jarang Meskipun Pada Praktiknya Ada Ada Pendekatannya Nanti Dari Sales Itu Tadi Dari Personal Selling Yang Bertugas Itu Akan Follow up Kepada Kita Bagaimana Apakah Tertarik Atau Tidak Jadi Pendekatan Soft Selling Itu Biasanya Mengarah Pada Produk-produk Yang High Involve Resikonya Tinggi Ataupun Harga Yang Dimiliki Harga Yang Ditetapkan Cukup Tinggi Mana Mungkin Kita Menawarkan Properti Perumahan Dibatasi Properti Disini DP 0% Cukup Bayar Uang Muka 5 juta Di awal Promo Berlaku Sampai Jam 5 sore Kalau Seperti Itu Tidak Atau Kurang Efektif Karena Produk-produk Yang High Involve Itu Tadi Yang Memiliki Konsekuensi Atau Resiko Yang Tinggi Itu Cenderung Memerlukan Pertimbangan Yang Cukup Matang Bagi Konsumen Nah Berbeda Halnya Dengan Pendekatan Hard Selling Kalau Hard Selling Itu Pendekatan Yang Digunakan Untuk Menawarkan Barang Atau Jasa Yang Kategorinya Low Involve Kategorinya Resikonya Sangat Rendah Sekali Contohnya Barang-barang Keluarga Barang-barang Rumah Tangga Ada Baju Ada Sepatu Ada Apa lagi Ada Alat-alat Elektronik Alat-alat Masak Dan lain Sebagainya Karena Logikanya Teman-teman Salah Beli Handphone Salah Beli Apapun Itu Masih Bisa Dijual Kembali Atau Masih Bisa Ditukarkan Katakan Seperti Itu Jadi Ada Dua Pendekatan Hard Selling Dan Soft Selling Di Dalam Nanti Teman-teman Mengarahkan Tulisannya Melalui Pendekatan Yang Mana Di Dalam Praktik Copy Writing Nah Kemudian Pertanyaan Selanjutnya Pak Apa Yang Membedakan Antara Copy Writing Dan Content Writing Kalau Copy Writing Itu Identik Berorientasi Pada Iklan Yang Mengarah Pada Promosi Atau Money Oriented Pada Keuntungan Pada Benefit Pada Profit Kalau Content Writing Itu Tidak Selalu Mengarah Pada Hal-hal Yang Sifatnya Keuntungan Atau Promosi Saja Tetap Disebut Copy Writer Tetapi Apa Yang Menjadi Tujuannya Apakah Copy Writing Atau Content Writing Content Writing Itu Biasanya Mengisi Website Website Perusahaan Website Kantor Gitu Ya Dan Ini Juga Beririsan Dengan Tupoksi Seorang PR Ada Kegiatan ABC Kemudian Dibuatlah Beritanya Sehingga Muncul Di dalam Pemberitaan Website Perusahaan Atau Website Kampus Misalnya Uncia Goes To Malang Apa Agendanya Kemudian Itu Didokumentasikan Dibuat Dinarasikan Di post Di dalam Website Kampus Itu Yang Disebut Content Writing Kalau Content Writing Cakupannya Lebih Luas Tidak Mengarah Pada Hal-hal Yang Sifatnya Money Oriented Kalau Copywriting Kegiatan Beriklan Promosi Copywriting Identik Dengan Kemampuan Membuat Dan Menghasilkan Kelisan Atau Teks Untuk Kepentingan Beriklan Ada Dua Hal Juga Yang Harus Kita Perhatikan Copywriting Ini Harus Bisa Mempengaruhi Seseorang Pada Dua Hal Pertama Secara Rasional Juga Kedua Secara Emosional Kadangkala Atau Mungkin Sering Kita Mengalami Jalan-jalan Kemal Tadinya Cuman Nganter Teman Cuman Nganter Orang Tua Cuman Nganter Saudara Tapi Kok Setelah Melihat Adanya Penawaran Adanya Discord Kok Malah Kita Yang Justru Banyak Belanja Kok Kita Malah Jadi Membeli Sesuatu Padahal Dari rumah Kita Tidak Akan Membeli Apa-apa Hanya Bertujuan Mengantarkan Saja Berarti Redaksi Redaksi Di dalam Copywriting Sudah Mampu Menembus Kalau Tidak Aspek Rasional Pada Aspek Emosional Gitu Ya Kadang Perempuan Kebanyakan Membeli Barang Katakanlah Itu Tumblr Atau Itu Tas Atau Itu Casing HP Atau Silikon HP Sebetulnya Bukan Karena Butuh Tapi Karena Perasaan Kok 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 Lucu Kok Bagus Dan Itu Bukan Kebutuhan Tapi Didukung Dengan Kalimat Penawaran Apalagi Ada Sales Promotion Ada Promosi Promosi Itu Dilalui Atau Dilakukan Dengan Pendekatan Sales Potongan Harga Itu Kita Menjadi Terperdaya Dengan Kalimat Copywriting Jadi Copywriting Dan Kalimat Copywriting Itu Sangat Sering Kita Temui Bapak Ibu Keluar Dari Tempat Kerjanya Pakai Motor Atau Pakai Mobil Lihat Kanan Kirinya Ada Billboard Ada Poster Besar Ada Apapun Itu Coba Mulai Dari Sekarang Identifikasi Sadari Apakah Kalimat Copywriting Atau Bukan Atau Mungkin Sekarang Kita Sudah Tidak Bisa Terlepas Dari Sosial Media Buka IG Buka TikTok Buka Youtube Buka Facebook Kalau Yang Masih Facebook Itu Kita Akan Dihadapkan Pada Beberapa Konten Yang Sifatnya Copywriting Hasil Daripada Copywriter Ingat Bahwa Copywriting Itu Tidak Hanya Dalam Bentuk Naskah Saja Tetapi Kalimat Sapaan Kalimat Wujukan Atau Persuasi Yang Dilakukan Dalam Rangka Promosi Money Oriented Itu Juga Hasil Daripada Copywriting Copywriting Ini Akan Lebih Mudah Dan Lebih Efektif Tertanam Di Dalam Benah Konsumen Melalui Beberapa Pendekatan Salah Satunya Adalah Tagline Tagline Ini Sudah Ampuh Dan Sangat Efektif Sekali Untuk Membuat Produk Atau Jasa Tertanam Di Dalam Benah Konsumen Kalau Kita Berbicara Pegadaian Berarti Yang Kita Ingat Adalah Mengatasi Masalah Tanpa Masalah Berbicara Tentang Indomie Berbicara Tentang Seleraku Ataupun Makannya Apa Minumnya Teh Botol Sosro Nah Itu Adalah Strategi Strategi Yang Dilakukan Untuk Menanamkan Produk Nama Produk Atau Nama Jasa Kedalam Benah Konsumen Disadari Atau Tidak Disadari Kemudian Satu Hal Yang Ingin Saya Tekankan Untuk Memahami Dan Mempelajari Matakuliah Copywriting Digital Ini Adalah Teman-teman Harus Melatih Kreatifitasnya Dalam Bentuk Tulisan Tentunya Silahkan Nanti Digali Kreatifitasnya Dilatih Kreatifitas itu Tidak lahir Secara Kebetulan Tetapi Memang Ada orang Sebagian orang Yang sudah Terlahir Dengan Sisi Kreatif Yang cukup Tinggi Tetapi Kreatifitas itu Juga bisa Dilatih Oleh kita Oke Kita Lihat Alur Di dalam Penyusunan Naskah Iklan Nanti 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 akan Ada Pemasang Iklan Atau Klien Teman-teman Nanti Berperan Sebagai Klien Juga Sekaligus Sebagai Biro Iklan Pemilik Media Tidak Konsumen Tidak Katakan itu Konsumennya Saya Jadi teman-teman Nanti secara Berkelompok Memposisikan Diri sebagai Pemasang Iklan Dan Biro Iklan Atau Agensi Agensi Atau Biro Iklan Disinilah Yang disebut Dengan copy Writer Orang Yang Mengeksekusi Naskah Iklan Nanti Kita akan Belajar Creative Brief Setelah UTS Masih Lama Jadi nanti Tugasnya Tugas yang Pertama Itu Teman-teman Saya Arahkan Untuk Membuat Headline Dan Kalimat Penawaran Disini Struktur Bagian Dari Kata Copy Writing Harus Mengugah Harus Persuasif Bertenaga Gerak Memiliki Penyelesaian Akhir Mengugah Itu Adalah Mampu Memberikan Attention Kepada Calon Konsumen Attention Daripada Apakah Headline Apakah Tampilan Naskah Iklannya Kemudian Persuasif Jelas Harus Menarik Perhatian Harus Mengajak Bertenaga Gerak Itu Harus Ini Kata-katanya Membing Konsumen Untuk Menghargai Waktu Jadi Konsumen Itu Diarahkan Dari yang Tadinya Tidak Tertarik Membaca Kemudian Berhenti Sejenak Membaca Lebih Dalam Lagi Dan Memiliki Penyelesaian Akhir Itu Diarahkan Pada Call to Action Beli Atau Tidak Kemudian Di dalam Prakteknya Kita harus Update Juga Untuk Bisa Memahami Vocabulary Untuk Bisa Memahami Kata-kata Yang Memang Menjadi Sebuah Rekomendasi Kita Dihilangkan Kata Modern Menjadi Kekinian Untuk Memberikan Kesan Yang Sifatnya Menyegarkan Diskon 50% Menjadi Buy One Get One Free Ganti Kata Beli Menjadi Memiliki Murah Menjadi Terjangkau Ganti Kata Potongan Harga Menjadi Penawaran Spesial Dan Lain Sebagainya Kemudian Kata-kata Harus Dibangun Membangun Image Positif Eksekutif Memberikan Kesan Elegan Dan Percaya Diri Bagi Anda Kata-kata Yang Digunakan Harus Efektif Dan Efesien Apapun Makannya Minumnya Teh Kata-kata Efektif Dan Efesien Itu Biasanya Terdapat Di Dalam Take Line Ada Rumusan Sederhana Ini Saya Kembali Mengulas Walaupun Sudah Saya Sampaikan Di Video Pembelajaran Jadi Teman-teman Harus Bisa Melakukan Mapping Apa yang Ingin Disampaikan Kepada Siapa Dan Bagaimana Cara Menyampaikannya Kalau Kalangan Muda Seperti Apa Bahasanya Kalangan Tua Orang-orang Yang Usianya Dari 40 ke Atas 50 ke Atas Seperti Apa Dan Nanti Pada Pemilihan Medianya Seperti Apa Nah Oke Nampaknya Saya Belum Belum Banyak Melihat Jawaban Di LMS Menurut Teman-teman Lebih efektif Mana Antara Kekuatan Kata Atau Kalimat Yang Disusun Melalui Praktek Copywriting Dengan Power Yang Dimiliki Oleh Influencer Silahkan Silahkan Memberikan Jawaban Di Video Konferens Sekarang Teman-teman Silahkan Untuk Memberikan Pernyataan Izin Menjawab Mas Hendro Bagaimana Perkenalkan Sebelumnya Nama saya Hendro Luki Lumbungan Saya dari Surabaya Pak Menurut Saya Copywriting Dan Influencer Menurut Saya Dua Hal Ini Harus Berjalan Beriringan Jadi Tidak Ada Yang Lebih Penting Atau Yang Lebih Yang Akan Lebih Berpengaruh Yang Mana Tapi Dari Dari Apa Yang Saya Alami Dari Yang Saat Ini Terjadi Karena Saat Ini Saya Bekerja Di Hospitality Atau Di Restoran Dimana Saya Sendiri Yang Handle Untuk Tim Marketingnya Dan Lain Hal Ini Justru Untuk Di Zaman Sekarang Kalau Untuk Di Zaman Sekarang Orang Lebih Cenderung Influencer Ini Yang Memiliki Impact Yang Jauh Lebih Banyak Alias Marketing Mouth Dibanding Dengan Copywriting Yang Apa Namanya Seperti Street Banner Atau Umbul Umbul Dan Lain Sebagainya Nah Menurut Saya Lebih Ke Arah Untuk Sekarang Ini Lebih Ke Influencer Pak Kalau Dibilang Memiliki Impact Yang Lebih Tinggi Tapi Duanya Ini Sebenarnya Tidak Bisa Berjalan Sendiri Sendiri Berduanya Ini Harus Jalan Beriringan Dimana Ketika Kita Harus Memiliki Satu Informasi Copywriting Seperti Banner Dan Lain Yang Menyampaikan Informasi Terkait Yang Seperti Disampaikan Dalam Pembelajaran Bapak Kita Juga Harus Menjalankan Si Influencer Karena Tidak Semua Orang Yang Akan Notice Dengan Banner Dan Lain Untuk Jaman Sekarang Karena Bisa Dibilang Mungkin Teman-teman Juga Sekitar 80 Hingga 70 Persen Sekarang Ini Lebih Banyak Menghabiskan Waktunya Di Handphone Dan Bersosial Media Jadi Menurut Saya Dua-duanya Tetap Berjalan Beriringan Walaupun Influencer Ini Memiliki Impact Yang Lebih Tinggi Dibanding Copywriting Menurut Saya Oke Excel Terima Kasih Mas Henro Luki Luntungan Oke Satu Argumen Dari Mas Henro Kemudian Silahkan Untuk Menyampaikan Yang lainnya Lagi Supaya Kita Bisa Berdiskusi Ini Dari Mas Adityana Silahkan Langsung Sampaikan Saja Katanya Menurut Mas Argumennya Silahkan Saya Tunggu Atau Opininya Boleh Dari Yang Lain Silahkan Saya Minta Dari Oke Silahkan Mas Aditya Selamat Siang Pak Izin Saya Aditya Tiana Ini Domicili Di Jogja Mengapa Saya Memilih Influencer Karena Memang Seperti Yang Disebutkan Oleh Mas Henro Influencer Itu Lebih Menggait Banyak Konsumen Atau Orang Terlebih Influencer Itu Telah Memiliki Banyak Pengikut Dibandingkan Dengan Copywriting Seperti Bender Dan lain Sebagainya Yang Saat ini Mulai Ditinggalkan Oleh Masyarakat Walaupun Masih ada Impactnya Cuma Lebih ke Influencer Gitu Gitu Oke Terima 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 Berikan Saya Satu Contoh Produk Apa Jasa Apa Dimana Kira-kira Dari Mas Adit Sebentar Pak Atau Boleh Yang lain Silahkan Contohnya Silahkan Silahkan Ada yang disebut Dengan Fear of Missing Out Itu Salah satu Fenomena Juga Fenomena Yang memang Itu Kalau kita Lihat Adanya Anak-anak Remaja Ataupun Bahkan Semua Kalangan Takut Ketinggalan Trend Yang sedang Berkembang Sekarang Saya Akan Sementara Nanti Dari Perempuannya Belum Ada Mungkin Contohnya Saya Bantu Mas Adit Contohnya Itu Kalau Kita Lihat Fenomena Di Tiktok Sebelum Tiktok Dilarang Untuk Tiktok Shop Adanya Fenomena Berjualan Secara Live Di Tiktok Ataupun Di Instagram Ataupun Dimana Itulah Platform Baik Itu Oleh Orang Yang Atau Sebagai Produsen Maupun Influencer Memang Dilihat Dari Karakteristik Penyampaian Pesan Karakteristik Penyampaian Pesan Ada Perbedaan Antara Copywriting Dalam Aspek Naskah Iklan Dan Juga Dengan Influencer Influencer Apalagi Disampaikannya Melalui Audiovisual Video Itu Akan Memberikan Satu Kesan Yang Dimana Dirinya Meng Advocate Meng Advocate Itu Berarti Memberikan Rekomendasi Sekaligus Dirinya Memberikan Testimoni Atas Produk Atau Jasa Yang Memang Disampaikan Nah Pemilihan Influencer Ini Juga Harus Merepresentasikan Produk Dan Juga Konsumen Mana Yang Disasar Gitu Ya Kalau Misalkan Kalangan Dari Usia Sekian Sampai Ke Atas Misalkan 50 Ke Atas Berbicara Tentang Kesehatan Gitu Ya Kemudian Orang-orang Yang Berumur 50 Ke Atas Itu Rentan Apakah Itu Asam Urat Katakan Seperti Itu Rematik Dan Lain Sebagainya Dengan Representasi Hal tersebut Adalah Ya Aktor-aktor Atau Orang-orang Yang Bisa Membuat Orang-orang Menjadi Yakin Juga Contohnya Ada Dedim Nizwar Yang Memberikan Atau Sebagai Influencer Untuk Mempromosikan Sandal Kiwok Begitupun Dengan Teman-teman Yang Lain Ada Produk-produk Yang Memang Itu Relevan Dengan Kita Sebagai Mahasiswa Relevan Dengan Kita Sebagai Apa Namanya Kaum Muda Kaum Milenial Oke Sementara Itu Saya Ingin Memberikan Statement Itu Saja Dulu Terlepas Tadi Dari Contoh Yang Saya Minta Dari Mas Adit Oke Dari Perempuannya Silahkan Berikan Argumen Lebih efektif Mana Copy Rating Dengan Influencer Kira-kira Tidak Usah Takut Ada Yang Salah Atau Yang Keliru Kita Belajar Bersama Boleh Silahkan Mbak Deborah Halo Selamat Pagi Ya Boleh Silahkan Boleh Silahkan Bersama Pagi Pak Oke Kalau Menurut Saya Lebih efektif Yang Influencer Karena Influencer Kan Sudah Banyak Sama Kayak Mas Adit Karena Memang Sudah Banyak Pengikutnya Juga Dan Banyak Orang Yang Lebih Percaya Dengan Influencer Tersebut Karena Ketika Orang Mengikuti Seseorang Influencer Pasti Mereka Sudah Tahu Influencernya Gimana Dan Bagaimana Mereka Untuk Mempromosikan Suatu Barang Jadi Kalau Menurut saya Efektif Mana Mending Efektif Yang Influencer Karena Lihat Dari Beberapa Contoh Influencer Lain Yang Di Luar Luar Mengeluarkan Biasanya Lebih Cepat Untuk Orang Orang Yang Melihat Itu Untuk Bisa Membeli Barang Tersebut Gitu Pak Oke Berarti Jawabannya Masih Influencer Satu lagi Dari Perempuan Silahkan Siapa Oke Siapa nih Siap Saya Ranisa Oke Silahkan Bisa Oncam Gak Saya Lagi Di Luar Pak Jadi Silahkan Untuk Saya Memilih Influencer Karena Dari Influencer Sendiri Diambil Kata Influencer Yang Artinya Pengaruh Jadi Influencer Adalah Seseorang Yang Bisa Memberikan Pengaruh Terhadap Orang Lain Dalam Memberikan Testimoninya Ada Beberapa Influencer Yang Benar-benar Memberikan Testimoni Jujur Dan Ada Beberapa Yang Tidak Memberikan Jujur Tapi Tergantung Terhadap Influencer Influencer Ini Memiliki Pengikut Yang Semakin Banyak Pengikut Berarti Artinya Dia Dapat Memengaruhi Orang Lain Yang Bisa Memberikan Kepercayaannya Terhadap Influencer Ini Jadi Kenapa Memilih Influencer Karena Orang Tersebut Dapat Memberikan Kepercayaan Penuh Terhadap Orang Lain Yang Mengikuti Dia Yang Bisa Pengaruhi Dia Seperti Itu Betul Juga Jadi Siapa Influencernya Atau Siapa Yang Mempromosikannya Kita Lihat Track recordnya Followers Berapa Itu Justru Yang Menjadi Pertimbangan Kita Untuk Membeli Atau Tidak Bukan Karena Kualitas Barang Tapi Siapa Influencer Yang Mempromosikan Barang Tersebut Menarik Bagaimana Mas Hendro Kira-kira Ijin Memberikan Argumentasi Teman-teman Untuk Menantai Influencer Jadi Gini Menurut Pendapat Saya Berdasarkan Apa Yang Sudah Saya Alami Apa Yang Sudah Saya Alami Dan Saya Riset Sendiri Sebenarnya Untuk Efektivitas Influencer Memang Bisa Dikatakan Tinggi Tapi Sekali Lagi Seperti Yang Pak Iksan Bilang Balik lagi Ke target Market Kita Seperti Apa Dan Target Market Product Kita Itu Sekarang Itu Kan Di Indonesia Atau Di Dunia Ini Tidak Orang Orang Yang Hanya Mengerti Dengan Teknologi Ada Orang Orang Yang Memang Sudah Ada Yang Umurnya Terpaut Tua Yang Mereka Tidak Tidak Mengerti Dengan Teknologi Dan Lain Lain Kenapa Saya Bila Copywriting Terus Berjalan Beriringan Pertama Copywriting Memang Dan Qualcation Ya Ada 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 Rasa Ketertarikan Dan Ingin Mencari Tahu Sementara Kalau Dari Si Influencer Ini Lebih Memberikan Sentuhan Personal Touch Kenapa Saya Bilang Sentuhan Personal Touch Seperti Yang Pak Iksan Juga Sampaikan Sebelumnya Influencer Ini Justru Memberikan Review Barang Yang Diinginkan Secara Lebih Detail Dan Memberikan Informasi Yang Memang Dibutuhkan Oleh Orang Yang Ingin Atau Konsumen Konsumen Yang Ingin Menggunakan Copywriting Dan Influencer Dua-duanya Berjalan Beriringan Dan Tidak Bisa Terpisahkan Menurut Saya Terima kasih Itu Sudah Oke Excellent Terima kasih Teman-teman Oke Ada lagi Ada lagi Silahkan Siapa nih Mas Abdel Silahkan Silahkan Mas Abdel Gimana Terima kasih Pak Gini Saya Mungkin Berbeda Mendapat Sedikit Kalau Teman-teman Memilih Influencer Saya Malah Lebih Cendung Ke Copywriting Pertama Di sini Tadi kan Ada yang Bilang Semua Influencer Itu Punya Trak-rak Yang Bagus Ada Juga Influencer Tapi Juga Dijunci Jadi Apapun Yang Dia Sampaikan Kemungkinan Banyak Orang Yang Diterima Juga Tapi Copywriting Ini Semakin Bagus Copywriting Siapapun Yang Menyampaikan Kemungkinan Dia Punya Power Untuk Konsumen Gak Peduli Siapa Yang Menyampaikan Tapi Ketika Copywriting Ini Bagus Bagus Baik Itu Influencer Ataupun Bukan Ini Juga Punya Impact Yang Besarlah Terhadap Konsumen Jadi Menurut Saya Di sini Copywriting Lebih Besar Karena Tanpa Influencer Ataupun Bukan Dia Punya Impact Yang Besar Tapi Jika Itu Disampaikan Oleh Influencer Dia Malah Akan Menjadi Dampak Yang Lebih Besarlah Kepada Para Konsumen Seperti Itu Pak Oke Siap Ya Saling Melengkapi Nampaknya Argumen Yang Disampaikan Dari 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 Orang Ini Oke Teman-teman Saya Ijin Menyimpulkan Copywriting Outputnya Dalam Bentuk Naskah Iklan Influencer Itu Kebanyakan Dalam Bentuk Audiovisual Atau Video Yang Harus Kita Sadari Di Awal Bahwa Konsumen Itu Memiliki Preferensi Masing-masing Apa Maksudnya Ada Media Atau Sumber Yang Dirujuk Sebagai Bahan Pertimbangan Kalau Kita Sebagai Anak Muda Yang Menjadi Rujukan Kita Adalah Social Media Tentunya Ini Kita Berbicara Riset Secara Sederhana Mahasiswa Pelajar Anak Muda Yang Relatif Masih Muda Dari Usia Katakanlah 40 Kebawah Masih Menjadikan Media Sosial Sebagai Media Referensinya Media Rujukan Tetapi Ada Sebagian Orang Dari Segi Umur Katakanlah 40 Ke Atas Menjadikan Naskah Atau Teks Menjadi Sumber Kredibel Yang Diakui Atau Dianut Atau Dipercaya Oleh Kaum Tertentu Jadi Pertama Yang Harus Kita Sadari Adalah Bahwa Konsumen Memiliki Preferensi Masing-masing Kalau Ditanya Efektif Yang Bagaimana Jawaban Saya Adalah Perpaduan Antara Naskah Iklan Dengan Influencer Ini Dijalankan Secara Bersama-sama Maka Itu Adalah Proses Upaya Menyampaikan Pesan Promosi Secara Efektif Dan Maksimal Tentunya Artinya Ada Dua Kemungkinan Dari Kalangan Orang-orang Yang Preferensinya Secara Tekstual Saja Dan Juga Orang-orang Yang Memang Lebih Ter-advocate Lebih Terpengaruh Dari Testimoni Dari Argumen Yang Disampaikan Oleh Influencer Maka Semuanya Ini Akan Terakumulasi Tetapi Ada Juga Yang Harus Ada Satu Hal Yang Memiliki Suatu Kelebihan Yaitu Sifatnya Yang Lebih Permanen Copywriting Sifatnya Lebih Permanen Daripada Influencer Karena Ini Mata Kuliah Copywriting Digital Coba Kita Hilangkan Kata Digital Dulu Berbicara Tentang Copywriting Copywriting Itu Bisa Dicetak Kalau Kita Keluar Jumatan Ada Brosur Ada Lifflet Ada Pamflet Atau Kalau Kita Pulang Kerja Ada Orang Yang Memberikan Selebaran Brosur Pamflet Poster Dan Sebagainya Atau Ketika Itu Kita Lihat Dari Dua Sisi Secara Konvensional Dan Secara Digital Pamflet Fisiknya Ada Pamflet Digital Ada Maka Semua Kalangan Semua Konsumen Itu Bisa Terakomodasi Pesannya Bisa Sampai Ke Mereka Karena Betul Tadi Yang Disampaikan Oleh Mas Hendro Atau Yang Disampaikan Oleh Mas Abdel Tidak Semua Orang Bisa Mengakses Teknologi Berbeda Dengan Influencer Influencer Itu Memang Lebih Banyak Dan Lebih Efektif Kita Temui Ada Di Dalam Ruang Virtual Media Sosial Youtube Dan Sebagainya Tetapi Perpaduan Copywriting Dalam bentuk Naskah Iklan Tadi Dan Influencer Ini Bisa Menjadi Suatu Kolaborasi Yang Memang Maksimal Dan Efektif Tapi Copywriting Itu Tadi Memiliki Satu Kelebihan Yaitu Lebih Permanen Semua Kalangan Bisa Baca Gitu Ya Tetapi Kalau Influencer Sesuai Dengan Target Market Bahasa Yang Digunakannya Juga Beda Media Yang Digunakannya Juga Beda Itu Tidak Menjangkau Semua Kalangan Terlepas Tadi Bisa Mengakses Teknologi Atau Tidak Atau Bahasa Yang Digunakan Atau Kalimat Penawaran Yang Disampaikan Itu Dapat Dimengerti Semua Orang Atau Gitu Ya Itu Saja Mungkin Ada Lagi Argumen Yang Lain Atau Pertanyaannya Ini Kita Masih Pemanasan Di Pertemuan Pertama Nanti Kita Akan Berbicara Tentang Gaya Copywriting Nanti Di Pertemuan Ketujuh Kita Akan Belajar Tentang Majas Jadi Nanti Akan Ada Majas Sebagai Pelengkap Materi Untuk Mempercantik Dan Memperkaya Kolabor Apa Vokeb Teman-teman Juga Bagaimana Copywriting Itu Menggunakan Majas Personifikasi Majas Dan Lain Sebagainya Larinya Cepat Bagaikan Belut Larinya Cepat Bagaikan Macan Itulah Adalah Apa Gimana Mas Hendro Menambahkan Pak Kemarin Sempat Ikut Kelas Bapak Digital Communication Marketing Ya Digital Communication Marketing Dimana Saya Sempat Baca Juga Advertising Atau Marketing Yang Dilakukan Secara Berulang Atau Dilihat Secara Ulang Terus Menerus Atau Bisa Kita Sebut Mungkin Iklan Itu Copywriting Bisa Masuk Ke Iklan Karena Disampaikan Berulang Ulang Sehingga Bisa Membuat Orang Itu Nempel Di Otak Jadi Seperti Bisa Buat Orang Ternyang Ingat Terus Jadi Kalau Misalkan Bapak Sempat Bilang Sampai Bapak Teringat Slogan Yang Bilang Makan Apa Saja Minum Teh Botol Sosro Karena Iklan Itu Yang Disebutkan Berulang Ulang Sehingga Orang Mengingat Kata-kata Slogan Itu Terus Menerus Makanya Saya Bilang Kenapa Influencer Dan Copywriting Terutama Copywriting Digital Ini Cukup Efektif Ketika Memang Dijalankan Secara Beriringan Menurut Saya Karena Orang Akan Terdoktrin Dengan Kata-kata Tersebut Dan Secara Tidak Langsung Karena Kata-kata Terus Mengulang Akhirnya Mereka Mengingat Terus Makanya Banyak Brand-brand Yang Abadi Seperti Aqua Yang Seharusnya Kita Sebut Mineral Water Pepsoden Yang Seharusnya Kita Sebut Sebagai Pasta Gigi Orang Mengenalnya Itu Adalah Atau Mungkin Sabun Cuci Baju Yang Kita Sebut Sebagai Rinso Karena Memang Orang Sudah Mengulang-ulang Iklan Tersebut Oh Rinso Ini Fungsinya Apa Cuci Baju Nah Ini Yang Menyebab Termasuk Adversi Ini Offline Maupun Online Atau Digital Ini Yang Menyebabkan Marketing Ini Lebih Efektif Menurut Saya Seperti Itu Sangat Betul Sekali Mas Yang Disebut Dengan The Power Of Reputation Kekuatan Pengulangan Diulang Diulang Tetapi Ada Satu Hal Yang Harus Kita Sadari Bagaimana Pengulangan Itu Disampaikan Lewat Media Masa Televisi Lewat Media Sosial Secara Audiovisual Tetapi Itu Diawali Dengan Draft Copywriting Dulu Ada Panduannya Jadi Naskahnya Ada Lalu Disampaikannya Apakah Berupa Teks Saja Atau Disampaikan Naskah Disampaikan Oleh Influencer Jadi Influencer Ini Merupakan Perkembangan Atau Pengembangan Konten Daripada Naskah Copywriting Betul Sekali Jadi Untuk Menanamkan Nama Product Awareness Supaya Aware Konsumen Terhadap Suatu Barang Suatu Jasa Itu Diulang The Power Of Reputation Jadi Copywriting Ini Memang Salah Satu Tools Atau Pendekatan Untuk Mengiklankan Cuman Prakteknya Melalui Tulisan Copywriting Begitu ya Oke Teman-teman Mungkin Nanti yang Bergelut Di bidang Marketing Copywriter Bisa juga Memberikan Masukan Seperti Mas Endros Senang Sekali Kalau ada Yang Aktif Seperti Ini Mas Abdel Kemudian Tadi Mbak Deborah Mas Aditya Dan Lain Sebagainya Saya Harapkan Nanti Di VKON Selanjutnya Masih Bisa Mengikuti Secara Aktif Sementara Teman-teman Kita Sementara VKON Di hari Sabtu Pukul 10 Tapi Nanti Kalau Memang Ada Perubahan Kita Fleksibel Saja Target Saya Itu Dalam Satu Semester Minimal Tujuh Kali Video Konferens Tujuannya Untuk Apa Agar Kita Bisa Berdiskusi Secara Sinkron Kemudian Juga Ada Elaborasi Materi Ada Materi Yang Tidak Tersampaikan Dalam Modul Dalam Video Pembelajaran Bisa Saya Sampaikan Secara Lisan Untuk Next VKON Tentu Akan Saya Sampaikan Kembali Di Dalam LMS Dan Juga Akan Saya Pertegas Di Dalam Grup WA Karena Ini VKON Saya Buka Di KM 302 Dan Saya Share Link Di KM 301 Nanti Saya Buka Lagi Zoom Di 301 Tapi Teman-teman Tidak Perlu Join Itu Hanya Untuk Menandakan Bahwa Dua Kelas Ini Sudah Melakukan Video Conference Nanti Dokumentasi Dari VKON Kita Pada Siang Hari Ini Akan Saya Post Di Dalam LMS Saya Rasa Cukup Dulu Untuk Pertemuan Pertama Kita Sebagai Pengantar Pemanasan Dan Perkenalan Dengan Mata Kuliah Disiapkan Saja Nanti Boleh Sekarang Persiapkan Kelompoknya Tetapi Dari Segi Jumlah Nanti Saya Akan Lihat Dari 51 Dan 52 Orang Tetapi Yang Pasti Saya Minta Dari Setiap Kelas Harus Ada Koordinator Boleh Mas Sendro Atau Ketua Kelas Untuk Mempermudah Saya Nanti Menyampaikan Informasi Begitu Saja Bapak Ibu Semuanya Untuk Absensi Nanti Saya Lihat Dari Kehadiran Di Dalam VKON Kurang Lebih Disini Ada 33 Nanti Saya Akan Inputkan Secara Manual Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Bapak Ibu Selamat Melanjutkan Aktivitasnya Di Weekend Ini Mudah Kita Sehat Selalu Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh